Pasca ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Rumah Dinas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa terpantau sepi. Beberapa pejabat dari lingkungan Pemprov Jabar sempat masuk ke Rumah Dinas Sekda Jabar. Seperti inilah suasana Rumah Dinas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa di jalan Arya Jipang, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus suap meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rumah Dinas Sekda Jawa Barat terlihat sepi. Menurut Salpam Rumah Dinas Anjar, Sekda Jawa Barat Iwakarniwa tidak ada di Rumah Dinas dan hanya ada keluarganya saja. Oh tidak ada? Jadi di rumah ini ada siapa saja? Ada istrinya saja. Sama berapa orang itu? Istrinya saja. Tapi setiap hari memang tinggal di sini, di Rumah Dinas. Pak, di sini paling. Spesial saja. Namun demikian beberapa pejabat dari lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terpantau berdatangan ke dalam Rumah Dinas. Salah satunya asisten daerah tiga pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat. Saat dimintai keterangan, Dudi hanya memberikan keterangan singkat. Menurutnya belum ada arahan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait penetapan tersangka Sekda Jawa Barat Iwakarniwa. Pak, siapa? Bumi sedikit. Dari ala anak-anak yang di Pak Dulu, Pak, harus sebenarnya memperiksa berita ini, Pak. Belum, barisan di Iwakarniwa. Oh, di Kuartjati. Pak, ada kemengenangan ada pembelaan hukum, atau bantuan hukum, Pak? Hingga saat ini keberadaan Sekda Jawa Barat Iwakarniwa masih belum diketahui.